mikro-muslim gitu. Nah mereka berdagang dengan masuk kategori mikro dan diantara mereka banyak sebagai saudara-saudara kita yang muslim. Nah jadi Bu Indari nanti ingin menganalisis determinan permintaan pembiayaan pedagang mikro-muslim ini. Nah mungkin untuk selanjutnya untuk membuka acara kita ini agar lebih berjalan dengan baik kami mohonkan kepada Ibu Kapuslit LPPM yang padang sinimpuan, pada Ibu Eka Sustri Haridah kami persilahkan. Oke terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat hidayah karunia dari Allah SWT kita bisa berkumpul kembali di dunia maya dalam acara kuliner kuliah lewat webinar yang dilaksanakan oleh LPPM yaitu Invalensi Jengkuan kali ini kita sudah masuk part 13. Selanjutnya, eh 14 maaf. Salawat beri salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berpendidikan kepada yang kita alami sekarang ini. Kalau tidak ada Rasulullah dulu membawa ke alam yang lebih baik tentu kita tidak akan ada pada zaman seperti saat ini. Yang saya hormati, Pak Ketua LP2M mudah-mudahan walaupun wajahnya tidak nampak bisa mendengarkan acara kita ini karena beliau sedang ada rapat di dakwah. Selanjutnya yang saya hormati juga pembahas pada kuliner kali ini yang sengaja kita hadirkan sesuai dengan bidangnya. Pak Abdul Nasir Hasibuan, beliau adalah wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga Fakultas Ekonomi dan Misi Islam. Selamat datang Pak Abdul Nasir. Terima kasih atas kesedihannya menjadi pembahas yang berikutnya. Selanjutnya yang kita hormati bersama kedua narasumber kita. Ini insya Allah adalah pembahasan terakhir dan Fakultas Ekonomi. Kita akan beranjak untuk kuliner berikutnya ke fakultas-fakultas yang lainnya. Bapak Muhammad Isa, STMM, yang dosen pada Fakultas PB yang nanti akan membahas bagaimana kita pendidikan tinggi Islam di kalangan siswa berpresentasi. Kemudian lanjut kepada Ibu Windari SE, MA, terkait dengan analisis determinan permintaan kredit pedagang makhluk Islam, studi kasus pedagang tradisional di Kota Padang Sedungpuan, Serasa India. Selanjutnya terima kasih juga kepada moderator yang sudah mengantarkan kegiatan kita ini. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, sengaja kita buat moderatornya orang ekonomi agar bisa membahas, memulik sedikit terkait dengan ekonomi. Selanjutnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang berhadir di Zoom kali ini, di Zoom meeting ini, yang bukan hanya sekitar Padang Sedungpuan, tapi dari berbagai daerah. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan satu per satu. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan kami ini. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti kuliner kita kali ini. Mohon selalu dukungannya agar kegiatan ini tetap berlanjut dan memberikan dampak yang positif bukan hanya buat LPPM, tapi juga buat dosen selaku pembahas, juga selaku narasumber, dan bagi kita selaku peserta juga bagi institusi tentunya. Terima kasih juga kepada rekan kami di LPPM, kali ini Ardi Oktavian yang sudah membantu banyak hal dalam live streamingnya, juga dalam mempersiapkan Zoom kita kali ini. Selanjutnya, mari kita buka kegiatan kita kali ini dengan lafas basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Narasumber dan Ibu Windari. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak. Albiru Manitoko, Fasabikul Heret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapuslit yang sudah membuka acara kita. Nah, dengan tidak memperpanjang waktu lagi, untuk yang pertama kami serahkan kepada Bapak Muhammad Isa, STMM, untuk menyampaikan hasil penelitiannya pada kita semua. Kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Panitia dan Ibu Moderator. Langsung saja. Saya boleh share screen, Ibu. Oke, Ibu Eka sudah nampak di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Citra Yayin Padang Sedimpuan di kalangan siswa berprestasi. Ini nanti akan kami membahasnya dari perspektif ilmu manajemen pemasaran. Seperti kita ketahui, sebenarnya semua organisasi, setiap lembaga itu cenderung sekarang ini ilmu pemasaran ini bisa diaplikasikan dalam bidang apa saja. Oke, supaya lebih ini kita melihat dulu dari latar belakang. latar belakang penelitian ini. Apapun lembaganya, seperti lembaga pendidikannya, semacam Yayin Padang Sedimpuan ini, tentunya jumlah mahasiswa yang diasuh itu akan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Seperti kita ketahui, kalau Yayin Sedimpuan ini meberalui jadi UIN dan lain-lain, umpamanya, salah satu aspek yang dilihat itu jumlah mahasiswanya. Kemudian, seperti kita ketahui, dalam menjaring mahasiswa itu, Yayin Padang Sedimpuan itu menerapkan tiga macam seleksi. Ada namanya SPAN, SPAN PT Kin ini dihususkan untuk siswa-siswa berprestasi, biasanya ranking satu sampai sepuluh di sekolah masing-masing atau di kelasnya. Kemudian ada UMPT Kin, ujian masuk perguruan tinggi kagaman Islam Negeri yang secara nasional. Kemudian ada ujian mandiri yang dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi masing-masing. Dengan calon mahasiswa itu, bisa dari siswa SMA, yang umum ya, SMK, ada juga dari sekolah madrasah, madrasah alihah, pesantren, dan dengan latar belakang ada yang keluarga kurang mampu, keluarga menengah, keluarga yang mampu. Nah, khusus untuk yang penerimaan dari SPAN ini kan, sudah jelas kita ketahui ini tadi dari siswa-siswa yang berprestasi. Nah, ada berdasarkan data yang penyeliti peroleh, ternyata kebanyakan siswa-siswa yang lulus melalui jalur SPAN atau siswa berprestasi ini, khusus DN Padang Sedimpuan itu, ternyata setelah mereka lulus, dinyatakan lulus, tidak semuanya rupanya mendaftar ulang. Oke lah, kalau tidak semuanya biasa. Tapi ada semacam fenomena yang ini, yang unik. Contohnya pada tahun 2018, yang lulus itu sebanyak 1.725 orang, lulus jalur prestasi. Dan ternyata yang mendaftar ulang tersebut, hanya 779 orang. Atau kalau dipersentasikan itu, 45,15 persen saja. Tidak sampai separoh. Tidak sampai 50 persen yang mendaftar ulang kembali. Nah, ini kan menjadi semacam ada pemikiran tersendiri sama kita. Kenapa ya? Sudah lulus dia di jalur bebas testing, jalur prestasi dan padang sedimpuan, ternyata kurang dari separoh yang mendaftar. Hanya 45 persen yang mendaftar ulang. Nah, ini muncul di benak kita semacam pemikiran minat berprestasi rendah untuk masyarakat sedimpuan ini. Banyak faktor penyebabnya sebenarnya. Bisa saja mungkin karena lokasinya, karena biaya, bisa juga karena mungkin fasilitas yang dimiliki dan lain-lain. Bisa juga karena citranya ya. Jadi dalam penelitian ini yang akan kita bahas, apakah fenomena yang terjadi mungkin karena citrayan padang sedimpuan? Yang bagaimana ya? Jadi dalam penelitian ini kita akan meneliti kira-kira bagaimana rupanya citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi tersebut. Sehingga tadi muncul apa itu ya? Jadi ada perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi. Kemudian, apakah ada perbedaan citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi antara madrasah, apa namanya, siswa yang berasal dari madrasah dibandingkan dengan siswa dari sekolah umum. Yang dikatakan madrasah itu, apa namanya, dari aliyah, dari pesantren, yang dikatakan sekolah umum ini dari SMK, SMA, ataupun sekolah yang dibawah dinas pendidikan atau KEMDIKBUN. Kemudian, kita juga nanti memuasai rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi dari keluarga mampu, kurang mampu, mendengah, dan mampu. Ini nanti mau kita kaitkan dengan strategi pemasaran ke depan atau bentuk promosi yang akan kita buat ke depan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini tadi jelas berangkat dari latar belakang masalah, berangkat dari rumusan masalah ini, maka tujuan dalam penelitian ini kita akan tujuannya lah untuk mengetahui bagaimana citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi, kemudian untuk mengetahui perbedaan citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi dari siswa yang berasal dari madrasah dibandingkan dengan sekolah umum, kemudian untuk mengetahui perbedaan citrayan padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi antara siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, keluarga menengah, dan mampu. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan nanti berkontribusi secara teoritis dan praktis. Kalau secara teoritis tadi, ini untuk menambah hasanah keilmuan di bidang penelitian pemasaran yang diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Karena banyak orang berpikir kalau ada penelitian seperti ini, ini kajian ilmu apa ini, ilmu taribah, penelitian. Sebenarnya ada keterkaitan ya, karena yang kita bicarakan manjaman pemasaran ini bukan harus di bidang bisnis, bukan harus di lembaga bisnis, tapi lembaga non-profit semacam yang padang sidimpuan ini pun perlu. Bahkan organisasi yayasan itu pun perlu manjaman pemasaran, bagaimana ide-idenya itu biar diterima masyarakat. Jadi ini untuk yayasan gitu, yayasan ada lembaga organisasi gitu, LSM yang bergerak di bidang tertentu, itu pun sebenarnya membutuhkan ilmu majan pemasaran. Karena dia itu menjual ide-idenya, bagaimana ide-idenya itu agar diterima masyarakat. Kemudian manfaat praktisnya ini, ya sudah jelas. Nanti dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada Simitas Ekonomika Ian Padang Sidimpuan tentang bagaimana sebenarnya citara Ian Padang Sidimpuan di kalangan siswa berprestasi. Ini bukan mahasiswa, ya siswa berprestasi. Kemudian ini penelitian ini diharapkan nanti dapat menjadi masukan dalam penyusunan rencana promosi Ian Padang Sidimpuan di masa yang akan datang dan perbaikan sistem seleksi mungkin, ya. Masukannya diharapkan seperti itu. Nah, kita bahas dulu tentang penjauan pustaka secara singkat, ya. Dan penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian ini. Konsumen itu cenderung untuk membentuk citra terhadap perusahaan, lembaga, toko, maupun apa saja merek didasarkan pada inferensi atau kesimpulan mereka, yang mereka peroleh dari stimuli pemasaran dan lingkungannya. Jadi, sekitar ya, kita ini pasti akan membentuk citra di diri kita terhadap lembaga, toko, atau apa-apa yang kita lihat. Jadi, umpamanya, ketika kita dengar ITB, Institut Teknologi Bandung, itu pasti terbersih di pikiran kita. Oh, ITB, keren. Perguruan tinggi nomor one, begitu ya. Dengar Winsunan Kalijaga, wah, mantap kan. Ada semacam kesan, citra yang terlintas di pikiran kita ketika kita melihat atau mendengar nama sebuah lembaga, toko merek, atau apa kan, dengar umpamanya, Alpamar, Indomar, kan gitu ya. Ada kesan tertentu ya. Citra atau image itu adalah total persepsi terhadap sesuatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber sepanjang waktu. Dari kumpulan dari itu dia. Dari pengalaman-pengalaman kita, dari cerita, dari apa yang kita alami ini akan membentuk citra di pikiran kita. Lama-kelamaan akan terbentuk citra ya. Oke, kemudian itu tadi bisa dibaca di bukunya Nukroho Setiadi. Ini bukunya, Berlaku Konsumen, Terbitan Kencana di halaman 106. Kemudian kita lihat lagi. Para konsumen itu membeli sesuatu bukan hanya sekedar membutuhkan barang itu, tetapi ada sesuatu yang lain diharapkannya. Gitu ya. Jadi siswa itu melanjutkan perguruan tinggi bukan hanya karena kuliah tok, tapi ada sesuatu yang mendasari dia memutuskan kuliah itu. Kita membutuhkan sabun untuk mandi, tapi pilihan sabun itu banyak. Ada Lifebuoy, ada Lux, ada apalagi mungkin citra, ada Gift, macam-macam lah merek sabun itu ya. Ketika kita melihat Lifebuoy itu higienis, sehat, bisa membunuh kuman apa gitu ya, 99 persen, maka mungkin pilihan kita jatuh ke situ. Kalau di pikiran kita dari citra Lifebuoy itu sabun yang higienis gitu ya. Tapi kalau kita punya citra Lux itu sabun yang bisa membuat kulit halus dan lain-lain ya, yang sangat cocok untuk orang-orang perawatan kulit. Mungkin pilihannya jatuh membeli sabun merek Lux. Jadi ketika kita membeli sesuatu itu sebenarnya, bukan hanya sekedar karena butuh barang itu, tapi ada unsur lain yang kita harapkan ya. Sama seperti orang memutuskan kuliah itu, anak-anak itu. Ada banyak pilihan, Usu, ITB, Yain Padang Sedimpuan, Uin Medan, Uin Imam Bonjol gitu. Dalam memutuskan itu, dia nanti dipengaruhi oleh citra. Gitu ya. Kemudian, Palacio Menez dan Perez itu dalam buku Istianto Aplikasi Praktis Resipi Pemasaran ya, itu menyatakan ada sekitar 17 indikator ya, yang untuk mengukur baik buruknya sebuah perguruan tinggi di mata calon mahasiswanya. Nah, inilah dia, fasilitas yang menderenat. Yang bagus, pilihan studi yang banyak, suasana kampus yang baik, dan seterusnya ya. Tes masuk yang sulit, persaingan tinggi ya. Rupanya kalau masuk ke perguruan tinggi itu semakin sulit, apa namanya tes masuk yang semakin, persaingan semakin tinggi, ada semacam persepsi orang bahwasannya perguruan tinggi itu sebut, perguruan tinggi yang berkualitas ya. Ya, biaya terjangkau, kurikulum penyidikan yang bagus, berorientasi praktis gitu ya, tenang pengajar profesional, peduli dengan kebutuhan mahasiswa, lengkap fasilitas dan lain-lainnya mungkin ya. Kemudian perguruan tinggi yang bekerja sama dengan dunia kerja, dunia industri, kemudian dekat dengan tokoh figur nasional, rupanya ini menjadi indikator juga di mata masyarakat atau calon siswa itu ya. Rupanya ada perguruan tinggi ini dekat dengan tokoh nasional, rupanya Universitas Bung Karno, ini dikelola oleh si ini kan gitu ya, Universitas Bung Hatta, ataupun rupanya ada perguruan tinggi Universitas Presiden di Jakarta, itu dekat dengan Abu Rizal Bakri atau apalah gitu. Atau sering ada tokoh-tokoh nasional yang melakukan kunjungan ke perguruan tinggi itu, rupanya ini berpengaruh juga, kemudian kampus yang inovatif, maju dengan berbagai hal, bergengsi, populer, punya reputasi baik, kemudian masa depan yang cerah, biar pelulusan dari perguruan tinggi itu gitu ya. Jadi ini indikator yang 17 ini, inilah nanti yang, apa kita ya, dasar untuk membuat angket, ini selanjutnya dikembangkan dalam bentuk angket untuk mengukur citra. Penelitian tentang citra ini, citra perguruan tinggi, itu sebenarnya sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian terdahulu ya. Di sini hanya mungkin saya, kami apa ya, kami menculukan beberapa saja, ada penelitian Ayu, Suci Rahayu dan Nur Hayati, ini judulnya. Pengaruh citra merek dan kesadaran merek terhadap pengambilan keputusan calon mahasiswa setiaan Indonesia Mandiri Bandung. Ini ada penelitian. Kemudian ada Nana Trisna May, ini tesis pengaruh faktor sosial dan citra merek terhadap keputusan mahasiswa memilih kuliah di Fakultas Pertanian UY Sumedan. Banyak ya. Kemudian ada jurnal, ini jurnal Natalia Erlika Dwi ya, dan kawan-kawan ini jurnal di Southeast Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law ya. Judulnya ini pengaruh citra institusi dan kualitas layanan terhadap pretensi melalui keputusan mahasiswa. Studi pada Universitas Macung di Kota Malang ya, dan lain-lain. Tapi penelitian yang kami lakukan ini berbeda ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu, dia semacam rekresi, korelasi, berbicara tentang pengaruh ini terhadap pengaruh itu ya. Yang kami lakukan di sini, ada perbedaan kami, bukan melihat dari rekresi apa, bukan menggunakan metode rekresi, korelasi, tapi ini ya, metode penelitiannya. Penelitian kami ini bukan di Kota Padang Sedimpuan, yaitu terhadap para siswa berprestasi, ini populasinya ya, yang ada di Kota Padang Sedimpuan, masih berprestasi, siswa berprestasi yang dimaksud itu, yang biasanya ranking 1 sampai ranking 10, gitu ya. Alasannya, kenapa kami melakukan penelitian ini di Kota Padang Sedimpuan, ya, banyak pertimbangannya salah satunya, karena kami merasa siswa yang sekolah di Kota Padang Sedimpuan inilah yang sudah lebih tahu dan lebih mengenal keberadaan yang yang Padang Sedimpuan dengan lebih baik sebelumnya ini. Jadi kalau kami nanti membagi angkitnya ini ke mahasiswa di Jakarta, enggak mungkin dengar yang Sedimpuan aja, kayaknya belum pernah orang itu ya. Jadi itu, jadi kami lakukan penelitian ini di di kalangan siswa berprestasi Kota Padang Sedimpuan ya. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif, di mana populasi dan sampelnya, ini dia, populasi dan penelitiannya adalah seluruh siswa berprestasi. Di seluruh sekolah tingkat atas yang ada di Kota Padang Sedimpuan, ini dia yang dikatakan berprestasi, peringkat 1 sampai 10 di kelas 12. Karena kelas 12 inilah nanti yang akan apa namanya, melanjut ke perguruan tinggi, melanjut ke perguruan tinggi. Kelas 3 SMA dan seterajad ya. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan Isaac Michael, ini rumusnya, setelah kami hitung, dibutuhkan sampel 216 orang, tapi kami bulatkan menjadi 120. Teknik sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, ada kriteria-kriterianya nanti, sehingga dia bisa dijadikan sampel, tidak seluruh siswa, tidak seluruh sekolah. kemudian teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan dokumentasi dan questionnaire. Dokumentasi kami gunakan untuk mengumpulkan data-data tentang yang bersifat, apa namanya itu, data-data sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas, dan lain-lain. Questionnaire ini untuk mengumpulkan data tentang citrain padang sedimpuan itu, di mana questionnaire-nya ada 17 butir yang dikembangkan dari pendapat apa tadi, speres tadi. Dan teknik analisis datanya, kan tadi ada tiga rumusan masalah ya, tiga rumusan masalah yang kita jawab di penelitian ini, yang jelas yang pertama, angketnya itu kita lakukan uji validitas dan reliability, valid dan reliable, angketnya barulah kita sebarkan ya, ke responden. Untuk menjawab rumusan masalah nomor satu, bagaimana citrain padang sedimpuan di kalangan siswa berprestasi, kita gunakan teknik rata-rata. Untuk menjawab masalah nomor dua, apakah ada perbedaan citrain padang sedimpuan antara siswa dari madrasah dengan sekolah umum, ini kita gunakan teknik di tes. Kemudian untuk menjawab apakah ada perbedaan citrain padang sedimpuan dari sisi latar belakang keluarga, keluarga kurang mampu, keluarga menengah, keluarga mampu tadi, kita gunakan teknik analisis varians. Dalam aplikasinya, kita mengolah datanya dengan bantuan software SPSS. Nah, setelah dilakukan hasil penelitian, kami peroleh hasil penelitian sebagai berikut. Ternyata, citrain padang sedimpuan di kalangan berprestasi sekolah padang sedimpuan itu masih termasuk dalam kategori baik. Ini bukan karena dipaksakan hasil penelitiannya supaya baik begitu ya. Tapi memang beginilah yang kami peroleh, masih dalam kategori baik. Namun, ya, kita lihat dulu. Kalau dibuat dari rentang 1 sampai 5, kita hanya dapat nilai 0,325 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kita ya baik, tapi ya nggak apa kali ya, gitu ya Ibu Ekang. Lepas-lepasan gitu ya. Kalau bahasa mandeling, lopes-lopes mangan. Baik, 3,23. Alhamdulillah, ini sesuatu yang kita syukuri ini. Sesuatu yang disyukuri sekaligus menjadi campur bagi kita bahwasannya kita masih perlu berusaha lebih bagus lagi. Kalau bisa nilainya, ngapain 3,23? Naik loh, sampai 5. Sempurna kan begitu. Tapi ternyata, ya, Alhamdulillah, kita masih baik. Kemudian, ada perbedaan. Ini. Kalau kita bicara sebenarnya, setelah kita teliti, ada perbedaan citraian padang sedimpuan antara siswa berprestasi yang berasal dari sekolah umum dan madrasah. Artinya, setelah kami teliti, ternyata citraian padang sedimpuan lebih bagus di mata siswa dari madrasah dibandingkan dengan sekolah umum. Memang ini kenyataan yang kami peroleh. Tidak dibuat-buat ini, tidak dipaksakan hasilnya. Kita benar-benar kemarin bagikan angket untuk siswa itu. Ternyata, setelah dihitung, anak-anak dari madrasah, yang dari pesantren, dari sekolah aliyah, monigreata swasta, itu ternyata citra kita lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan anak-anak dari sekolah umum. SMK, SMA, gitu ya. Ada perbedaan. Kemudian, kalau dari sisi pendapatan, latar belakang keluarga siswa, ternyata tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan citraian padang sedimpuan. Kita uji dengan analisis varian. Nah, implikasinya ya. Walaupun citraian padang sedimpuan berada pada kategori baik, dengan nilai 3,23 dalam rentang 1-5 itu, ini sebenarnya sesuatu yang disyukuri, tapi sekaligus menjadi cambuk sama kita, bahwasannya kita masih perlu usaha lebih keras lagi untuk meningkatkan citra perguruan tinggi nilain padang sedimpuan di mata masyarakat, khususnya kota padang sedimpuan. Karena masih panjang ini rentang yang harus kita ikuti. Kenapa harus 3,23? Kenapa enggak 4 atau 5? Masih banyak yang perlu kita perbaiki. Terus ini juga sepertinya menjadi jawaban terhadap latar belakang masalah itu. Kenapa sih siswa itu banyak yang lulus dalam jalur SPAN, dalam jalur prestasi akademik, tetapi tidak semuanya mau mendaptar atau enggak separoh. Enggak sampai setengah yang mendaptar ke hiaian padang sedimpuan, walaupun yang takkan lulus. Rupanya, mungkin masih ada perguruan tinggi lain di pikirannya yang mempunyai citra yang lebih tinggi, yang nilainya lebih tinggi. Jadi dia tunggu dulu mungkin. Kalau enggak jadi lulus, enggak jadi diterima di USU, enggak jadi diterima di UNIMED, enggak jadi diterima di sini, barulah dia putuskan. Udah lah, jangan padang sedimpuan aja lah. Atau enggak jelek-jelek amat, masih baik juga. Mungkin begitu. Ini menurut apa kami ya. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian rumusan masalah yang kedua itu, ternyata ada perbedaan citra IAN Padang Sedimpuan di mata siswa yang berasal dari sekolah umum dan sekolah madrasah. Oleh karena itu, implikasinya kita berharap untuk masa ke depan promosi IAN Padang Sedimpuan untuk sekolah-sekolah umum, SMK, SMA, baik negeritas swasta yang mungkin yang berada di bawah Kem Dignas itu, bukan yang di bawah Kem Enak ya, itu perlu diintensifkan dengan lebih gencar. Dilakukan metode yang lebih up to date. Yang tidak mengabaikan promosi pada madrasah. Maksudnya, ya mungkin perlu diperbaiki lagi lah sistem promosinya ya, diintensifkan lagi. Oh jangan hanya selama ini mungkin pergi ke sana, bawa prosur, minta tanda tangan pulang. Perlu dikembangkan. Kalau bisa, dibuat iklan-iklanin Padang Sedimpuan itu melalui video-video ya, yang bisa di-share di medsos, begitu. Atau pendekatannya, mungkin brosurnya itu dibuat lebih menarik. Kemudian dia dibuat di situ semacam apa namanya itu, pengalaman-pengalaman siswa-siswa-siswa-siswa, mahasiswa alumni-alumni yang telah berhasil. Itu yang dikirim. Ada alumni kita yang telah berhasil umpamanya menjadi hakim, menjadi apa. Kalau bisa, orang itu yang kita buat jadi duta untuk mempromosikan Padang Sedimpuan itu. Ke sekolah-sekolah itu. Jadi, ada semacam itulah buktinya. Ini loh buktinya. Kami bukan hanya ngomong. Alumni kami yang berhasil yang langsung menyatakan apanya, pengalaman-pengalamannya selama Kudang Sedimpuan. Kemudian, dari yang ketika itu sampai sejauh ini, berdasarkan penelitian ini, yang Padang Sedimpuan tidak perlu merancang teknik promosi berdasarkan latar belakang kesilatan keluarga calon mahasiswa. Terutama untuk jalur sepan ini. Ternyata, kalau kita bicarakan yang berbau-bau apalah, yang tidak terlalu penting. Oh, yang Padang Sedimpuan SPP-nya murah. Yang Padang Sedimpuan yang ingin begini. Kayaknya tidak terlalu penting kalau untuk siswa berprestasi ini. Karena dari penelitian ini tidak ada pengaruh rampaknya latar belakang ekonomi ini kepada menjatuhkan pilihan di N Padang Sedimpuan. Artinya, isu-isu tentang SPP yang murah dan lain-lain, kalau untuk jalur sepan sepertinya tidak terlalu penting kalau berdasarkan penelitian ini. Itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. kami menyadari kami ini manusia biasa yang mungkin ada kesalahan dan kehilapan atau memang ada metode kami mungkin atau kesalahan mungkin ya. Tapi kami sudah berusaha lah. Beginilah yang kami peroleh. Oleh karena itu, nanti kami mohon arahan atau kritikan dari Bapak Pembahas nanti. demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Menderato. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Di plus dulu share screen-nya Pak Isha. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Isha yang telah mempersentasekan hasil penelitiannya. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Uindari untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Pak Ardi, langsung diklik saja. Silahkan, Bu Win. Iya, Pak. Iya, Bu. Langsung diklik ya, Bu. Buka dulu file-nya. Oke. Sudah. Buka dulu di komputer baru share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berera hadir pada presentasi hasil penelitian saya pada hari ini pada acara kuliner yang ke-14 yang dilaksanakan oleh LP2M. hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya pada tahun 2018 karena 2019 saya tidak ikut. Yang berjudul Analisis Determinan Permintaan Pembiayaan Pedagang Mikro-Muslim Sudi Kasus Pedagang Tradisional Kota Padang Sedimpuan. Penelitian ini bertolak dari latar belakang yang rata-rata sebagian besar dari penduduk Kota Padang Sedimpuan adalah memiliki usaha mikro kecil menengah yang mencapai 3,49 persen atau sebanyak 7.451 entitas ekonomi. Dalam upaya dalam mengembangkan usahanya pedagang mikro dalam hal ini sulit memperoleh kesulitan dana. Nah untuk memperoleh itu mereka biasanya sering mengajukan kredit kalau di bank kompensional atau pembiayaan kalau di bank syariah. Namun karena beberapa faktor salah satunya adalah dari observasi awal yang saya lakukan adalah mereka terlalu ribet dengan administrasi yang ditawarkan oleh pihak bank konvensional ataupun pihak bank syariah dalam arti administrasi. Nah mereka lebih senang kepada yang cepat dan tepat istilahnya yaitu kepada Linda kalau istilah kita adalah Linda Linda itu Linta Darat. Linta Darat ini dia asas saling percaya saja kalau asalkan ada foto kopi KTP kemudian kamu kamu mau dengan persyaratan yang saya ajukan maka langsung cair pada hari itu juga. Misalnya namun Linda ini ya namanya juga Linta Darat jadi mereka biasanya lebih kepada mengambil hak orang yang lebih banyak. Misalnya kalau kepada rentenir mereka meminjam 100 ribu maka yang cair hanya boleh 90 tapi nanti membayarnya menjadi 130 atau paling minimal 110. Namun mereka tidak memikirkan hal itu karena mereka berpikir bahwa asal cepat cair saja kemudian administrasinya gampang pembayarannya pun per hari jadi mereka karena kalau berdagang kan terkumpul duitnya per hari tidak bulanan jadi lebih gampang tidak perlu agunan tidak perlu survei lokasi tidak perlu memakai istilah kalau pemberian kredit atau pemberian pembiayaan itu ada istilah 7P yaitu segala hal yang dipertimbangkan oleh pihak perbankannya karena itu berdasarkan pemahaparan tersebut maka peneliti di sini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis determinan permintaan maaf permintaan pembiayaan pedagang mikro muslim studi kasus pedagang tradisional kota Padang Silingkuan kemudian di sini saya membuat merumuskan masalahnya adalah yang pertama faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pedagang mikro muslim dan yang kedua faktor-faktor penentu yang mana yang paling dominan dalam mempengaruhi permintaan pedagang muslim mikro pedagang mikro muslim kemudian tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pedagang mikro muslim dan untuk menganalisis faktor-faktor penentu yang mana yang paling dominan dalam mempengaruhi permintaan pedagang mikro muslim jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian apa adanya dalam arti menekankan makna pada hasilnya kemudian objeknya ini adalah pedagang mikro yang beragama islam yang pedagang mikro tradisional seluruh kota padang sidimpuan kemudian pasar yang saya ambil menjadi sampelnya atau tempat untuk mengambil korespondennya itu adalah pasar pajak batu pasar sangkumbal bonang pasar impres sadabuan pasar tangsi manunggang pasar luburaya dan pasar saroha padang mat tinggi jumlah sampel atau responden saya adalah sebanyak 180 pedagang kemudian teknik analisis datanya adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan menggambarkan keadaan objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penentu permintaan pembiayaan oleh pedagang mikro muslim kemudian setelah di olah datanya kami dapat saya dapat adalah hasil penelitiannya bahwa tempat responden melakukan pembiayaan itu di perbankan walaupun perbankan syariah ataupun perbankan konvensional adalah sebanyak 45 atau 24 persen kemudian yang dikoperasi sebanyak 56 atau 29 persen lainnya seperti rentenir itu sebanyak 79 atau 47 persen dalam hal ini berarti lebih banyak pedagang mikro itu lebih kepada rentenir kepada meminjam kepada rentenir karena tadi faktor lebih banyak administrasinya yang mudah kemudian lebih cepat untuk cair kemudian dari faktor permintaan pembiayaan apa saja faktor-faktor permintaan pembiayaan ini ada empat yaitu kekurangan modal pengembangan kekurangan modal atau pengembangan usaha sebanyak 24 persen kemudian administrasi yang mudah dan ringan sebanyak 49 persen pengetahuan perbankan sebanyak 15 persen dan tingkat suku bunga atau bagi hasil sebanyak 12 persen dari sini dapat kita lihat bahwa yang lebih banyak dipilih adalah administrasi yang mudah atau ringan sebanyak 49 persen dalam arti bahwa mereka tidak memikirkan berapa uang yang harus dibayarkan ke depannya berapa bunga yang harus mereka terima mereka tidak berapa kerugian atau bunga yang harus mereka tanggung mereka tidak pedulikan karena mereka yang perlu adalah untuk penambahan modal dengan cara yang cepat karena mereka butuh perputaran modal untuk menambah bahan-bahan dari penjualan untuk alat penjualan mereka kemudian kemudian faktor yang paling dominan dalam melakukan permintaan pembiayaan ini adalah administrasi lebih mudah atau ringan yang menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi permintaan pembiayaan pedagang mikro muslim hal ini disebabkan karena yang pertama sistem pembayarannya seperti yang saya katakan tadi sistem pembayarannya dilakukan per hari nah karena sistem pembayaran yang dilakukan per hari meringankan pedagang itu sendiri karena mereka kalau pedagang kan tidak setiap hari punya tidak setiap saat punya waktu luang untuk menyempatkan diri antri nah kemudian yang kedua tidak memakai agunan nah dalam hal ini tidak perlu pakai agunan hanya percaya kamu mau silakan kasih fotokopi KTP sama saya fotokopi KK kamu pinjam berapa kamu pinjam 20 juta silakan tapi cair 18 juta kemudian kamu harus bayar sama saya 25 juta misalnya seperti itu kemudian dari hasil penelitian yang saya lakukan saya dapat membuat suatu kesimpulan yaitu satu faktor-faktor penentu yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pedagang mikromuslim di kota padang sidimpuan adalah yang pertama kekurangan modal atau pengembangan usaha yang kedua administrasi lebih mudah atau ringan yang ketiga pengetahuan perbankan dan yang keempat adalah tingkat suku bunga atau bagi hasil kemudian yang kedua faktor penentu mana yang paling dominan dalam mempengaruhi permintaan pembiayaan pedagang mikromuslim di kota padang sidimpuan adalah pembiayaan administrasi yang lebih mudah atau ringan demikian pemaparan dari hasil penelitian yang saya lakukan saya mengharapkan banyak masukan dari Bapak Ibu maupun dari Bapak pembahas dalam hal lebih sempurnanya penelitian saya kedepannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Windari SAIMA Alhamdulillah dua materi yang disampaikan kedua narasumber ini sebenarnya sama-sama SA ketika narasumber yang pertama tadi menyampaikan tentang citra YN Padang sedimpuannya hal yang sangat menarik saya simpulkan adalah angka 3,23 yang tadi ditemukan dari hasil bahwa angka 3,23 itu memberikan kesimpulan kepada kita pertama apapun kondisinya ternyata harus disyukuri karena itu dalam kondisi baik namun demikian kondisi baik itu harus menjadi camuk tentunya bagi kita semua termasuk Sipitas Akademika YN Padang Sedimpuan agar tidak hanya berkutat di kondisi baik itu karena ada angka tertinggi lagi ada rentang angka 1-5 yang ingin kita capai itu cukup menarik yang kedua dari Ibu Windari juga saya menyimpulkan betapa betapa sebenarnya berdosanya kita tadi yang terpikir bagi saya pertama ketika sebagai moderator betapa berdosanya kita kalangan akademisi muslim berkutat dalam fakultas ekonomi YN Padang Sedimpuan gitu tetapi ternyata saudara-saudara kita pedagang mikro muslim tersebut lebih memfokuskan terhadap kemudahan administrasi ketimbang berbicara tentang riba bunga segala macamnya sehingga mereka selalu berhubungan dengan silinda-silinda tadi gitu nah untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti kami mohon raisennya ataupun dicat namun sebelumnya akan kami persilahkan kepada Bapak Dr. Abdul Nasir Hasibuan untuk membahas kedua materi kedua bedah penelitian yang telah disampaikan oleh Narasumber kepada Bapak Dr. Abdul Nasir Hasibuan SE MSI kami persilahkan oke terima kasih kepada Ibu moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara kuliner ke-14 yang disengarakan oleh LPM di Perang Senggungan saya banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu Kapuslit ya yang sama-sama kita hormati karena pada kesempatan ini masih diberikan kepercayaan kepada saya sebagai pembahas namanya saja pembahas ini hasil penelitiannya sudah jadi ya kalau sudah jadi berarti kita tidak bisa menyalahkan dan memang saya tugas saya tidak menyalahkan ya cuman mengasih masukan saja karena kalau yang menyalahkan itu dosen atau dosen atau guru yang menyalahkan kepada mahasiswanya ini karena kita ini yang peneliti ini namanya peneliti berarti peneliti itu sudah ahli di bidang bidangnya yang ditelitinya apalagi Pak Isa tadi mengenai citra IIN Parang Sedimpuan berarti asli lah di bidang pemasaran IIN Parang Sedimpuan dan yang saya hormati juga ada Bapak Ardi sebagai staff di bidang LPM terima kasih kepada Pak Ardi yang selama ini telah mensukseskan berpartisipasi telah mensukseskan kegiatan kuliner sehingga kegiatan-kegiatan kini ini menambah ilmu bagi banyak saudara-saudara kita di kalangan yang ingin mengikutinya di seluruh Indonesia kebalahan belahan dunia sampai ke Mataram lagi yang mengikuti dan Bapak Ibu peserta kuliner yang saya hormati saya akan pertama membahas peneliti hasil penelitian dari Bapak Muhammad Isa STMM Bapak ini satunya ST ya serjana teknik tapi membahas manajemen karena Bapak ini mungkin beberapa sepuluh tahunnya kerja di Bank BRI lebih karena tidak nyaman lagi di Bank BRI maka dia lebih suka mengimplementasikan ilmunya menjadi dosen dan menjadi amal jahiria karena tidak cocok BRI dari kompensional seperti yang dibahas Ibu moderator tadi kompensional itu kan erat dengan riba judul skripsi Pak Isa eh skripsi penelitian Pak Isa citra IEM Padang Sedimpuan di kalangan siswa berprestasi ini sebenarnya perpekstif dari manajemen pemasaran jasa pendidikan saya mulai dari latar belakang masalah yang diutarakan Pak Isa tadi dari presentasi yang Bapak Isa lakukan dimana IEM Padang Sedimpuan itu menerima mahasiswa itu dari tiga jalur ada SPAN ada SPAN itu jalur berprestasi jalur undangan atau UM ada ujian masuk bersama ya bersama UM PT KIN bersama dan ada ujian mandiri yang diselenggarakan oleh IEM Padang Sedimpuan yang dimana jadi yang menjadi masalahnya tadi ada 1725 SPAN PT KIN itu yang mendaptar ke IEM Padang Sedimpuan tetapi yang melakukan daftar ulang hanya sebanyak 779 mahasiswa yang yang menjadi salah satunya itu menjadi suatu masalah tetapi masalahnya itu sebenarnya bukan di masalah di calon peserta didik itu masalahnya itu ada di kita masalahnya masalahnya itu ada di kita jadi kenapa kita IEM Pandang Sedimpuan itu banyak yang mendaptar dan yang daftar ulang itu sedikit itu masalahnya ada di kita itu mungkin apa faktor yang mempengaruhinya ya jadi Pak Isa itu melihat dari citra sebenarnya kalau citra itu menurut saya ya Pak Isa citra itu timbul itu akibat dari pengalaman dan pengetahuan jadi citra seseorang itu timbul macam Bapak bilang tadi contohnya kenapa jadi IMAGE IMAGE itu citra jadi kenapa kita apa tadi bilang Pak Isa jadi misalnya Pepsoden kenapa kita menggunakan Pepsoden kalau kita membeli di warung Pepsoden padahal yang kita minta itu tidak Pepsoden yang kita minta itu ada mungkin Ciptaden ada mungkin Deliden jadi Deliden Deliden ya Deliden Subhanallah jadi itu timbul citra itu timbul dari pengalaman dan pengetahuan jadi pengalaman ini mungkin belum didapat oleh siswa berprestasi tetapi pengetahuan itu bisa kita beri kepada calon mahasiswa yang berprestasi itu pengetahuan itu lewat apa apakah dia lewat promosi promosi yang bagaimana yang paling tepat kalau menurut saya ya menurut saya karena calon mahasiswa siswa-siswa sekarang itu atau anak-anak milenial sekarang itu identik dengan HP bangun tidur buka HP itu pada umumnya itu bangun tidur buka HP atau setiap hari dia lebih banyak dia buka HP jadi seharusnya kita itu membangun pengetahuan calon siswa itu ya kita perbeki website kita website yang padang sedimpuan itu bagaimana apakah website kita itu up to dead ini informasi-informasi yang diada di parang sedimpuan itu sudah lama tidak up to dead jadi tidak diperlukan diberubah jadi itu harus kita itu maksudnya faktor kita itu tadi yang salah itu kita sebenarnya terima kasih mati ya halo Pak Nasir kenapa Bu Delima mati apanya suara Pak Nasir seperti ini jaringan di tempat Pak Nasir ini Bu sekarang lagi anak-anaknya itu pembagi ya baik Pak Nasir baik Pak Nasir iya mohon maaf Bu lanjut lanjut sudah lagi asik-asik mendengarkan tadi tuh tentang kelemahan kita nih nggak tahu lagi apa yang mau saya bilang jadinya oke lah saya lanjut tadi kita sampai ke latar belakang masalah tadi ya Pak sampai ke yang menjadi kalau nggak salah tadi saya di Pak Isha utarakan tadi di latar belakang masalah itu yang menjadi faktor pertimbangan siswa berprestasi itu untuk memasuki perang sedipuan itu faktor lokasi dan biaya jadi faktor lokasi itu dan biaya itu belum masuk ke perspektif manajemen pemasaran jasa pendidikan dan biaya itu kalau itu salah itu masih masih segelintir sedikit ya dari manajemennya kalau nggak salah manajemen pendidikan itu ada 7p ya Pak Isha ya ada 7p kalau manajemen kalau 7p ya kalau 5p ada tambahnya dan beda citra yang padang senimpuan di madrasah dan sekolah umum itu yang menjadi rumusan masalah di salah satu menjadi rumusan masalah di penelitian Pak Isha tadi mencari bagaimana citra sekolah madrasah dengan sekolah umum atau SMA ya di kota padang sedipuan itu sebenarnya IAN padang sedipuan itu itu kan sudah sudah pasti berbeda ya namanya sekolah umum dengan sekolah madrasah madrasah karena IAN padang sedipuan itu backgroundnya itu adalah sekolah madrasah madrasah juga agama ya berarti image nya citranya calon mahasiswa IAN padang sedipuan itu di kalangan sekolah madrasah mahasiswa dengan umum itu sudah pasti berbeda karena faktor agamanya tadi ya jadi itu dimasukkan juga ke ke apa ke rumusan masalah ke hal yang diteliti jadi memang bagus sih tetapi sebenarnya kalau menurut saya itu sudah sudah berbeda berbeda pada kenyataannya hasilnya pun nanti ada berbeda ya Pak ya Pak Isa dan metode penelitian saya lanjutkan metode penelitian ini saya tidak mengomentari sedikit cuman sampelnya tadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukannya calon mahasiswa tetapi yang menjadi masalah itu adalah kita berarti sampelnya itu ia di kita sampelnya itu menjadi kita jangan di siswa berprestasi atau sampelnya itu yang sudah mendaftar kan dia itu yang sudah mendaftar berarti mahasiswa kita yang ada di mahat hal jamnya itu jadi yang jalur espan itu itu lebih bagus menurut saya tetapi itu untuk memperbaiki seperti halnya tujuannya tadi untuk memperbaiki citra Ien Padang Senimpuan di mata mahasiswa calon mahasiswa kita dan tadi ada teknik pengambilan sampelnya itu ada purposive sampling itu jadi tidak seluruh siswa berprestasi itu dijadikan sampel dan yang jadi pertanyaan bagi saya dan yang menjadi yang saya sarankan untuk ke depannya maunya ia sekolah itu kita jadikan sampel semua jadi kita buat stratified random sampling tapi karena mungkin sekolah sekolahnya tidak tidak atau terlalu banyak jadi kita buatlah stratified random sampling mungkin untuk kecamatan Padang Senimpuan Tenggara dijadikan 2 sampel 2 sekolah sampel atau kecamatan Padang Senimpuan utara karena banyak sekolah disitu maka kita jadikan 5 sampel jadi berstrata dia jadi hasil yang kita peroleh itu informasi yang kita peroleh itu mungkin lebih akurat karena kita tidak memilih mana sekolah-sekolah yang perlu kita teliti jadi kita stratified random sampling itu cara menarik sampel yang berstrata dan menurut dan saya lanjutkan ke hasil hasil dari penelitian Pak Isha yang dimana tadi untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 ada baik berarti cerita yang padang senimpuan di kalangan siswa berprestasi itu sangat baik yang dikatakan Pak Isha tadi ada kalau ada 5 5 ya 5 kita nomor 3 ayat 3,2 kalau Pak ibu moderator bilang itu kan masih statistik hasil statistik kenapa saya katakan hasil statistik karena Bapak rata-ratakan karena dari hasil 5 itu mungkin ada beberapa indikator-indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia baik kenapa dia nilainya 3,2 karena kita itu kan dibelang homogen ya tidak homogen karena di sekolah di kota padang sedimpuan itu siswa-siswanya itu banyak yang dari daerah banyak yang dari Paluta banyak yang dari Palas banyak yang dari bahkan dari Pakanbaru ada dari Ranto dari mana 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 Pak Pak Dekan Kota Pinang dari Kota Pinang jadi itu perlu kita perlu kita apakan itu biar nggak statistik kali perlu kita jabarkan atau kita tambahkan di mungkin Bapak sudah nambahkan itu di hasil pembahasannya kenapa dia baik tapi karena saya tidak tahu tapi perlu kita tambahkan lebih dalam lagi biar bisa yang pandang sedimpuan itu belajar ke hasil penelitian yang Bapak tadi dapatkan seperti implikasinya seperti kan karena hasil penelitian itu kan Bapak harapkan bahwa ada outcome-nya jadi tidak sebatas penelitian saja jadi padang sedimpuan itu maunya ada tindak lanjut dari hasil penelitian Bapak ini jadi saran-saran dari situ dari pembahasan-pembahasan itu biar nggak statistik kali hasilnya ya perlu dijebarkan ke lebih dalam lagi jadi mungkin bisa digabung lah penelitian kualitatif dengan kuantitatif atau mix penelitian mix riset ya kan atau ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif terus untuk menjawab mutasi penelitian Bapak untuk menjawab perumusan masalah nomor 2 adanya perbedaan siswa matrasa di sekolah dengan sekolah umumnya memang saya sudah agak singgung tadi sedikit ya memang itu ada jadi kenapa itu berbeda ya kenapa berbeda apakah dengan pengetahuan agama saja yang menjadikan perbedaannya karena di sekolah umum itu kan pelajaran agamanya cuman sekali pelajaran agama Islam cuman itu aja mungkin apakah karena itu dan hasil penelitiannya seperti yang saya katakan tadi belum ada 7 P ya Pak Isa belum ada produknya karena mungkin belum ada produknya belum ada price-nya belum ada promotion-nya belum ada place-nya belum ada people ada proses dan physical evidence itu tambahnya ya proses sama physical evidence kalau untuk manajemen pemasaran jasa maunya diureikannya bagaimana produk yang parang sedimpuan itu di hasilnya itu bagaimana produk jangan kumulatif boleh kumulatif boleh tetapi bagaimana produk yang parang sedimpuan rupanya produknya apa produknya akreditasinya apa berarti apa akreditasi akreditasinya akreditasi akreditasi ekonomi sari produknya yang jual itu apa tempatnya seperti yang yang bapak bilang tarik itu bagaimana rupanya lokasi kita di sini bagaimana rupanya Jadi diureikan satu per satu Dan baru dikumulatifkan Biar memudahkan Iain Padang Sinipuan ada PR-nya Karena ini kan PR dari Iain Padang Sinipuan Jadi ada PR-nya, jadi biar lebih mudah Membangun citra Iain Padang Sinipuan itu Di kalangan Calon mahasiswa Oke Mungkin sekian dari Itu Pak Isa Atau banyak lagi Ada mungkin Masukan lagi dari Bapak Ibu Kesata nanti Mohon ditambahkan atau banyak saya Yang keliru atau yang kekurangan saya Mohon ditambahkan nanti Dan untuk Saya lanjutkan kepada Ibu Windaria Ibu Moderator Pak, silahkan Iya, iya, iya Bu Iya, iya Bu Iya, dilanjut Pak Oke Terima kasih Hasil penelitian Ibu Windari Itu mengenai analisis Determinan permintaan kredit Pedagang muslim Studi kasus pedagang Tradisional di kota Padang Sinipuan Ini sebenarnya Ini sebenarnya Analisis Determinan Determinan itu kan sebenarnya faktor penentu Faktor penentu Tetapi Saya nampak Di Latar belakang masalah itu Belum Ada faktor penentunya Masih faktor yang mempengaruhi Kalau menurut saya Dan beberapa Buku metodologi penelitian Yang saya baca gitu Itu Faktor penentu itu sama faktor yang mempengaruhi itu Beda Karena banyaknya buku metodologi penelitian itu Banyak Yang salah kaprah Itu ada buku metodologi penelitian Jogianto Itu buku penentunya Ada punya Pak Darwis Pak Darwis Sarahham Pak Dekan Itu ada Buku Jogianto Metode penelitian Salah kaprah Jadi banyak istilah-istilah Di dalam metodologi penelitian itu Yang salah kaprah Yang salahnya Dibenar-benarkan Sampai sekarang itu Jadi Seharusnya kita itu Harus kita luruskan Jadi perlu kita membuat buku penelitian Terutama Ibu D5 Ibu D5 itu jago Dia metodologi penelitian Seharusnya itu dibuat lagi Istilah-istilah Metodologi penelitian itu Biar enggak Salah kaprah Banyak yang salah kaprah Contohnya saja Ya Di Anak-anak kita Itu Ada kerangka konsep Ada kerangka berpikir Eh itu udah jauh beda itu Jadi itu kita perlu luruskan Ada hipotesis Ada hipotesa Yang mana sebenarnya Yang betul Jadi itu Tugas kita sebenarnya bersama itu Jadi menurut saya Itu determinan Sama faktor yang mempengaruhi Dan faktor penentu itu Sangat berbeda Jadi di latar belakang masalah itu Sebenarnya yang muncul itu adalah faktor Yang mempengaruhi Jadi ibu ini Menampaknya ini mencari Ibu Windari ini Menampaknya mencari Faktor yang mempengaruhi Yang mempengaruhi Pedagang Muslim Mempengaruhi pendagang muslim itu Di dalam permintaan kredit Ya Di dalam permintaan kredit Di pasar tradisional Yang ada di kota Padang Sedimpuan Yang menjadi Latar belakang masalahnya tadi Ada yang faktor yang saling percaya Atau yang lebih domenian katanya Tadinya katanya Kalau tidak salah saya Ada administrasi lebih mudah Jadi Jadi sebenarnya Itu di latar belakang masalah itu Apakah memang Yang melakukan pembiayaan Atau melakukan kredit Pedagang Di kota Padang Sedimpuan itu Apakah seluruhnya Muslim Jadi perlu kita filah-filah Nanti Yang menjadi Studi awal Sebelum penelitian Yang menjadi yang ada di latar belakang masalah ini Yang menjawab itu Non-muslim Jadi perlu Praminari Risetnya itu Tadi Katanya Yang Karena Kenapa mereka melakukan Pembiayaan Banyak melakukan pembiayaan Di Rentenir Rentenir Saya enggak suka Linda ya Linda itu enggak ilmiah itu Enggak Ilmiah Apa tadi itu Linda Linda Karena kita ini kan Atau mungkin ada di Hasil penelitiannya Linda Deskripsinya Linda Itu kan Karya ilmiah itu kan enggak Linda Ada memang Kalau ada Linda ya Waduh Semban itu ya Kalau ada Linda di Hasil penelitiannya Subhanallah Ya Mungkin saya Sarankan Janganlah Linda dibuat Ada rentenir Ya biar bahasa yang ilmiah Jadi katanya tadi Kenapa mereka Dominan Melakukan Kredit Karena saling percaya Saling percaya Saling Administrasi mudah Saya rasa Itu Bukanlah Seluruh Yang melakukan Permintaan kredit Itu Yang Yang melakukan Permintaan kredit itu Sama Rentenir itu Masyarakat Muslim ya Karena seperti yang kita ketahui Bahwa di Kota Padang Sedimpuan itu Yang menjadi Pedagang tradisional Apalagi UKM 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 itu Yang Seperti yang kita ketahui Itu Banyak Kalau di Medan Istilahnya Inang-inang sambung Itu Banyak yang Non-Muslim itu Itu Karena mereka Melakukan kredit Dia memang Mereka Minjam kredit Dan dibayar Sore Dia melakukan kredit Sekarang Dibayar Sore Atau dibayar Cicilan Dia lebih suka itu Tetapi Untuk Masyarakat Muslim Itu Pedagangnya Saya rasa Tidak Dan perlu Di latar belakang Masalah itu juga Perlu Munya Ditambah UKM itu Yang bagaimana Karena ada Klasifikasi Yang dikatakan UKM Pedagang UKM Itu yang bagaimana Ada Modalnya Itu kan sudah Bermodal mungkin UKM Ada yang Modalnya 300-500 juta Atau 500 juta Sampai 700 juta Atau Yang dikatakan UKM itu Bagaimana Jadi perlu Kita Tambahkan Di situ Dan Sebenarnya Kalau nggak salah Tadi saya Dengar Ibu Katakan Ada 7P 7P itu Adalah Marketing Mix Sebenarnya Kalau Pemberian Kredit itu Ada 5C Dalam Pemberian Kredit Saya tahu Saya 5C Ada Karakter Ada Kapasitu Ada Kolektor Kora Ya Udah Sampai Selanjutnya Dan Yang menjadi Rumusan Masalah Ibu Tadi Ibu Windari Ada Faktor Penentu Menjadi Faktor Penentu Apa Saja Faktor Penentu Di Permintaan Kredit Pedagang Muslim Di Kota Padang Selimpuan Sebenarnya Seperti Yang saya Katakan Tadi Faktor Penentu Itu Berarti Sudah Kita Sudah Kita Jadi Sebenarnya Rumusan Karena Judulnya Sudah Saya Rasa Sudah Abad Jadi Sebilang Salah Tidak Salah Sebenarnya Yang mau Kita Cari Itu Faktor Yang Mempengaruhi Apa Pasal Faktor Karena Hasilnya Pun Nanti Itu Ibu Katakan Faktor Yang Mempengaruhi Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Pedagang Tradisional Di Kota Padang Senimpuan Nah Itu Jadinya Lari Dia Dari Nomor Satu Itu Rumusan Masalahnya Dan Yang Menjadi Metode Penelitian Ibu Ada 180 Pedagang 180 Pedagang Seharusnya 180 Pedagang Dari Lima Pasar Yang ada Di Kota Padang Senimpuan Itu Dan Jumlahnya Begitu Banyak Jadi Kenapa 180 Pedagang Yang Cuma Ibu Deliti Dan Apakah Hanya Yang 180 Ini Memang Betul Muslim Apakah Dikatakan Jadi Menjadi Sampel Ibu Itu Hanya Untuk Pedagang Muslim Saja Apakah Memang Begitu Apakah Jumlah Pedagang Di Kota Parang Senimpuan Itu Cukup Sedikit Yang Pedagang Muslim Begitu Dan Hasilnya Hasilnya Dari Ibu Windari Ada Tadi Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Ada Faktor Budaya Dari Beberon Faktor Ibu Tadi Katakan Itu Tidak Ada Faktor Budaya 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 Itu Perlu Dimasukkan Sebenarnya Kenapa Tidak Ada Faktor Budaya Apakah Memang Hasil Penelitian Tidak Ada Faktor Budaya Dari Hasil Penelitian Ibu Karena Faktor Budaya Itu Budaya Masyarakat Kota Kota Padang Sinipuan Itu Yang Mudah Tidak Mau Repot Saya Maunya Yang Mudah Mudah Saja Seperti Kalau Melakukan Kredit Yang Mudah Saja Administrasi Mudah Pembayarannya Juga Mudah Agunannya Juga Mudah Semua Semua Mudah Itu Juga Perlu Kita Teliti Apakah Karena Ini Budayanya Masyarakat Kota Padang Sinipuan Begitu Mudah Jadi Ini Tidak Nampak Tadi Hasil Penelitian Mungkin Kedepannya Bisa Ditambah Diteliti Kembali Lagi Apa Karena Dan Perlu Juga Budaya Itu Kenapa Saya Katakan Budaya Itu Apalagi Masalah Bisnis Retail Sekarang Bisnis Retail Itu Masyarakat Padang Sinipuan Itu Lebih Dominant Berbelanja Di Pedagang Pedagang Yang Seperti Sualayan Budi Bersaudara Seperti Gitu Dia Bukan Seperti Sualayan 88 Kenapa Tidak Kepadagang Tradisional Jadi Perlu Saya Perlu Kiranya Ditambahkan Budaya Lebih Mungkin Sekian Dari Saya Ibu Moderator Saya Kembalikan Kepada Ibu Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pembahas Sebelum Kepada Pertanyaan Kami Berikan Kesempatan Kepada Bapak Isha Maupun Ibu Windari Mungkin Ada Tanggapan Yang ingin Disampaikan Atau Ada hal Yang ingin Disampaikan Kepada Bapak Pembahas Saya Persilahkan Pada Pak Isha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Bapak Doktor Abdul Nasir Hasibuan Sebagai Pembahas Dalam Acara Kali Ini Ya Memang Penelitian Kami Ini Hanya Difokuskan Untuk Membahas Citra Jadi Kami Tidak Membahas 7P Product Place Promotion Sampai Tadi Physical Evidence Itu Mungkin Untuk Bahan Penelitian Lanjutan Kalau Dibahas Langsung Sekarang Semua Habis Materi Kita Nanti Pak Nasir Tidak Ada lagi Proposal Yang Diajukan LPPM Memang Hanya Citra Saja Terus Kalau Berbicara Apalagi Tadi Kata Pak Nasir Kenapa Penelitian Ini Hanya Di Sidimpuan Memang Begitu Pak Nasir Karena Citra N Padang Sidimpuan Tadi Kan Kita Bahas Yang Kita Telit Hanya Siswa Di Kota Padang Sidimpuan Saja Karena Menurut Kita Siswa Di Kota Padang Sidimpuan Inilah Yang Lebih Mengenal N Padang Sidimpuan Sudah Ada Citranya Di Pikiran Mereka Karena Mereka Sering Lewat Mungkin Dari Kampus N Padang Sidimpuan 02 Kan Gitu Dari Abangnya Yang Kulih Padang Sidimpuan Memang Betul Penelitian Ini Seharusnya Bukan Hanya Di Sidimpuan Sampelnya Itu Orang Kota Pinang Pun Diambil Bagus Benar Yang Dibilang Pak Nasir Cuma Itulah Tadi Keterbatasan Apa Kita Ini Kemudian Apalagi Tadi Kenapa Lagi Masuk Di Rumusan Masalah Perbedaan Citra Yang Padang Simpuan Antara Madrasah Dengan Sekolah Umum Sebenarnya Tidak Diteritip Bisa Ditebak Hasilnya Benar Yang Diteritip Bisa Ditebak Hasilnya Tapi Ini Nanti Kaitannya Promosi Karena Selama Ini Pendang Sedimpuan Itu Tidak Ada Membedakan Antara Promosi Madrasah Dengan Promosi Ke Sekolah Umum Sama Saja Metodenya Sama Saja Apanya Sama Saja Jadi Ini Sebenarnya Untuk Menegaskan Kepada Stakeholder Pendang Sedimpuan Itu Sebenarnya Berbeda Seharusnya Berbeda Madrasah Itu Berbeda Dengan Cara Promosi Ke Sekolah Umum Karena Dari Hasil Penjian Ini Terlihat Jelas Bahwasannya Citra Yang Pendang Simpen Di Mata Madrasah Lebih Tinggi Daripada Sekolah Umum Ini Implikasinya Ke Bentuk Promosi Itu Ini Mohon Maaf Kalau Dia Di Madrasah Madrasah Aliyah Apalagi Di Pusantren Itu Tentukan Nanti Nanti Ada Pak Nasir Tadi Bilang Ini Seharusnya Promosinya Melalui Website Melalui Android HP HP Dan Lain-lain Ini Nanti Ada Penekanan Khusus Sebaiknya Untuk Sekolah Umum Itu Dilakukan Dengan Lebih Adalah Teknik-teknik Tertentu Nanti Yang Lebih Supaya Citra Kita Di Anak Sekolah Umum Itu Lebih Tinggi Jadi Larinya Kesitu Benar Yang Dibilang Pak Nasir Seharusnya Tidak Perlu Lagi Karena Hasilnya Sudah Bisa Ditebak Pasti Berbeda Cuma Saya Rasa Tak Salah Juga Kalau Kita Pertegas Di Penelitian Ini Apalagi Tadi Angka 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 Statistik Ya Benar Yang Kita Lakukan Ini Memang Bagusnya Metode Mix Ya Karena Kita Ini Masih Berdasarkan Angka Angka Statistik Kuantitatif Menggunakan Rata-rata Menggunakan Anava Menggunakan Tites Benar Pak Nasir Terima Kasih Atas Saran-sarannya Namun Begitulah Dulu Yang Bisa Kami Lakukan Kuantitatif Dulu Nantilah Kalau Kami Udah Mahir Udah Pandi Kami Mix Kuantilatif Kuantitatif Yang dicampur Dengan Kualitatif Mungkin Kita Akan Kembangkan Tapi Ini Salah Satu Strategi Juga Ini Ngapain Dihabiskan Semua Topik Topik Ini Nanti Untuk Penelitian 2020 2021 Apalagi Topik Kita Kan Betul Pak Nasir Terima Kasih Pak Nasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Berarti Ini Kita Keluarkan Satu-satu Amunisinya Ya Pak Isa Jangan Keluarkan Semua Amunisinya Bagian dari Manajemen Strategi Pemasangan Benar Alon 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 Baik Kepada Ibu Windari Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Kepada Bapak Pembahas Kami persilahkan Sebelum kami sampaikan Beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Di kolom chat kita Silahkan Bu Windari Terima kasih Kepada Ibu Moderator Terima kasih Kepada Bapak Pembahas Bapak Abdul Nasirasi Buwan Yang sudah Mengkorek Habis Penelitian saya Dan memberikan Masukannya Tadi Mungkin Bapak Agak Lupa Karena terlalu banyak Yang Dipikirkan Oret-orek Iya Kemudian Tadi saya Bukan menyampaikan 5P Tapi saya menyampaikan 7P Tadi Pak Kan Pak Nah Kemudian Yang istilah Linda Memang tidak Saya pakai Di Hasil penelitian Saya itu Hanya dalam Persentase saja Supaya Istilahnya Lebih Populer Karena lebih Paham kan Biasanya pada Awam Orang awam Lebih paham Tentang itu Dan Tadi memang Tadi memang Istilah Tadi ada Memang Saya baca Chatnya Ibu Rodame Tadi mereka Mengatakan Awas Lu Bu Bapak Ada yang Tersinggung Di Linda Tidak ada Maksud Untuk Menyinggung Karena Memang Itu Memang Istilah Yang sudah Populer Di Kalangan Masyarakat Khususnya Para Pedagang Yang Para Pedagang Kecil Baik Di Pasar Pasar Yang Lima Pasar Yang Saya Teliti Kemudian Kenapa Sedikit Sekali Bu Win Tadi Dibilang Pak Pembahas Kenapa Hanya 180 Ya Itu Nanti Seperti Sama Seperti Pak Isa Istilah Mau Mengeles Ya Pak Istilahnya Untuk Nanti Di Penelitian Selanjutnya Karena Faktor Dari Waktu Biaya Dan Jarak Pasar Pasar Satu Dengan Yang Satu Yang Paling Jauh Adalah Tangsi Manunggang Dengan Pasar Lubuk Raya Itu Luar Biasa Jauh Sampai Hampir Lewat Lagi Hampir Ke Pesan Perin Lupa Saya Namanya Nah Itu Jauh Jadi Saya Hanya Membuat 180 Mungkin Kedepannya Saya Akan Lebih Kembangkan Lagi Terima Kasih Banyak Atas Masukan Dari Pak Pembahas Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Tambahan Dari Ibu Windari Saya Juga 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 Yakin Istilah Linda Ini Gaknya Ibu Windari Taruh Di Apa Jadi Janganlah Jembur Rupa Membahas Ya Karena Mungkin Ada Ya Baik Sekilas Juga Tadi Walaupun Mungkin Seperti Dikatakan Bu Indari Bukan Ngeles Betul Kita memang Harus Meluarkan Amunisi Satu-satu Ini Jangan Semua Habis Nanti Tahun Depan Gak Ada Saya Teringat Sedikit Penelitian Bu Windari Ini Kayaknya Untuk Untuk Tindak Lanjutnya Bu Eka Ini Cocok Kali Untuk Masuk Kerana Pendampingan Komunitas Mikro Muslim Itu Karena Mereka Memang Bukan Hanya Mungkin Dicari Lagi Faktor Penentu Maaf Bukan Membahas Tapi Memang Butuh Mungkin Pendampingan Dari Kita Akademisi Yang Faham Sehingga Memang Si Linda Tidak Semakin Meraja Lelah Di Kalangan Saudara-saudara Kita Yang Muslim Itu Melalui PAR ABCD Atau Seperti Apa Gitu Ya Baik Ini Kami Masih Menunggu Chat Dari Bapak Ibu Sekalian Tapi Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Ibu Kapuslit Ini Sepertinya Untuk Bapak Muhammad Isa Kita Sudah Tahu Bagaimana Tadi Posisi Citra YIN Di Padang Srimpuan Citra YIN Di Kalangan Siswa Berprestasi Nah Ini Menurut Pak Isa Maupun Menurut Pak Narasumber Solusi Apa Yang Bagaimana Solusi Kita Untuk Meminimalkan Citra Yang Tersebut Untuk Meningkatkan Mungkin Citra Itu Biar Lebih Baik Terus Yang Kedua Apa Saran Yang Bisa Diberikan Pak Narasumber Ataupun Pak Isa Kepada Kita Karena Memang Kita Bergelut Dengan YIN Padang Sedimpuan Apa Saran Kira-kira Ke Kita Selain Yang Hasil-hasil Temuan Penelitian Tadi Saran Ke Lembaga Mungkin Lebih Spesifik Saran Ke Kita Selaku Dosen Ketendik Tenaga Pendidik Maupun Mungkin Saran Kepada Mahasiswa Kita Mungkin Itu Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Lain Akan Segera Menyusul Kami Persilahkan Kepada Bapak Isa Maupun Bapak Narasumber Nanti Bisa Menambahi Selaku Wakil Dekan Satu Wakil Dekan Bidang Akademik Di VB Assalamualaikum Wurahmatullahi Wurahmatullahi Terima kasih Bu Eka Atas Pertanyaannya Perlu dirawat Ini kalimat Bu Eka Bagaimana Solusi Kita Dalam Menghadapi Minimnya Cidra Enggak Bu Enggak Minim Kita Udah Masih Kategori Baik Udah Nilai 3,23 Dari rentang 1 Sampai Ya Cuma Ya Itulah Tadi Masih Ada Rentang Yang Harus Kedalam 3,23 Kenapa Enggak Empat Kenapa Enggak Lima Kan Begitu Jadi Sebenarnya Kategori Baik Dia Nah Solusi Apa Saran Yang Namanya Citra Itu Tidak Dibentuk Sesaat Bu Citar Itu Terbentuk Dari Pengalaman Pengalaman Dari Cerita Orang Itu Mengumpul Di Kepala Kita Kalau Kita Dengar Sering Mendengar Cerita Bagusnya Tentang Jokowi Cerita Kemajuan Kemajuan Jokowi Mungkin Citra Jokowi Di Pikiran Kita Baik Jadi Sebenarnya Citra Ini Lebih Kepada Informasi Informasi Pengalaman 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 Yang Akhirnya Mengakumulasi Di Kepikiran Kita Sehingga Terbentuk Persepsi Begitu Jadi Bisa Citra Itu Terkadang Tidak Menggambarkan Hal Yang Sebenarnya Bisa Aja Citra Sesuatu Produk Itu Di Mata Kita Bagus Tapi Pada Kenyataannya Tidak Nah Itulah Kadang-kadang Adilmu Pemasaran Ini Pentingnya Promosi Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Citra Ini Bu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Tadi Udah Dibilang Bapak Pembahas Bapak Doktor Abdul Nasir Memang Bapak Kita Itu Walaupun Doktor Rakutansi Rupanya Ilmunya Luas Juga Tadi Udah Dibilang Itu Mahasiswa Sekarang Ini Bangun Pagi Buka WA Buka Android Tidur Pun Buka Android Dan Seterusnya Jadi Tadi Yang saya Katakan Citra Itu Terbentuk Berdasarkan Informasi Informasi Yang Diterima Cerita Orang Pengalaman Pengalaman Yang Dilalui Itu Terakumulasi Di pikirannya Membentuk Persepsi Membentuk Citra Jadi Karena Itu Bagaimana Meningkankan Citra Itu Komunikasi Kita Komunikasikan Apa Yang telah Kita Perbuat Kita Komunikasikan Kemudian EIN Kepada Orang Lain Kita Sampaikan Apa Namanya Tadi Yang saya Katakan Kalau Nanti Kita Promosi Ke Sekolah Sekolah Enggak Usah Dosen Disuruh Apain Dosen Dosen Kan Gitu Saya Bukan Mengatakan Apa Gitu Kadang-kadang Dosen Dosen Ini Datang Kesana Bawa SPJ TKN Titipnya Brosur Itu Pulang Dia Kan Begitu Jadi Kalau Kita Menceritakan Itu Bawa Aja Alumni Kita Yang Berhasil Ada Alumni Kita Yang Kerja Di Bank Ada Alumni Kita Yang Jadi Hakim Dibawa Orang Itu Kesana Memberikan Testimoni Testimoni Pengalaman Pengalamannya Dia Cerita Sama Anak-anak SMA Anak-anak Apa Itu Cerita Dia Tentang Pengalaman Kuliah Sampai Dia Berhasil Itu Itu Salah Satu Contoh Cara Perbaikan Kita Nanti Dalam Bentuk Promosi Terus Selama Ini Kita Brosur Sepanduk Begitu Bintu Saja Buat Apa Ini Ada Baiknya Kita Buat Iklan Menarik Den Padang Sedimpuan Share Di Youtube Biar Bisa Di Download Orang Biar Bisa Dibagikan Orang Biar Bisa Dilihat Orang Melalui Perbaikan Citra Tadi Terus Yang Jelas Kalau Dosen-dosen Kita Kiprah Di Masyarakat Ada Dosen Kita Buat Penelitian Wah Ada Buku-bukunya Bertebaran Di mana-mana Di situ Di bagian Belakang Ibu Eka Sustri Harida Dosen Pedang Sedimpuan Dibaca Orang Ibu Eka Sustri Harida Buat Juga Buku Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Tingkat SMA Dipakai Untuk Pengayaan Belajar Dan Itu Bisa Meningkatkan Citra Kita Kalau Saya Rasa Kalau Ibu Tanya Apa Saran Dan Masukannya Buat Lembaga Dosen Ya Semakin Banyak Kita Berbuat Hal-hal Yang Positif Sebenarnya Itu Meningkatkan Citra In Padang Sumpuan Saya Rasa Tapi Kalau Saya Secara Teknis Dari Segi Pemasaran Itu Tadi Buat Browser Browser Up To Date Metode Metode Promosi Yang Up To Date Bukan Hanya Datangi Lembaga Bawa SPJ Browser Pulang Bukan Hanya Begitu Saja Tapi Buat Apa Namanya Itu Bawalah Alumni Yang Berhasil Kesana Untuk Memberikan Sosialisasi Buat Dia Iklan 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 Elektronik Mali Konten Konten Apa Tadi Youtube Share Melalui Apa Dia Internet Dan Seterusnya Kemudian Terbanyak Publikasi In Padang Sedimpuan Melalui Surat Kabar Dan Lain Lain Ya Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Para Pejabat In Padang Sedimpuan Itu Mengundang Tokoh Tokoh Nasional Kesini Itu Saya Rasa Sesuatu Yang Positif Untuk Meningkatkan Citra Kita Kalau Kita Dikunjungi Menteri Agama Dikunjungi Panglima TNI Terus Itu Dimasukkan Di Media Apa Itu Sesuatu Hal Yang Bagus Kemudian Kita Punya Pasca Sarjana Yang Banyak Nanti Mahasiswanya Itu Dosen Guru Di Pai Atau Orang Orang Di Apa Itu Itu Bisa Kita Mampatkan Menjadi Juru Bicara Kita Di Masyarakat Kemudian Kemudian Pembahas Pembahas Selaku Wakil Dekan Kami Juga Di Febi Mungkin Ada Beberapa Saran Yang Bisa Diberikan Melalui Forum Kuliner Kita Kali Ini Silahkan Terima 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 Sebenarnya Pak Isy Ini Manajemen Pemasaran Itu Sudah Bagus Sebenarnya Bapak Ini Kerja Di Bang BRI Jadi Sebenarnya Saran Dari Bapak Itu Sudah Bagus Sama Sengar Saran Dari Saya Tinggal Lagi Perlu Saya Tambahkan Sedikit Mungkin Sudah Ada Di Dalamnya Tetapi Sudah Di Dalam Yang Bapak Isya Bilang Tapi Kan Itu Kalau Kita Melakukan Pendekatan Terhadap Beberapa Nasabah Kalau Di Bang BRI Tipe Nasabahnya Itu Bagaimana Berarti Cara Pendekatan Kita Itu Harus Berbeda Itu Ada Di Marketing Mix Ya Pak Isya Jadi Kita Pun Begitu Kalau Kita Untuk Meningkatkan Citrayan Parang Selimpun Itu Beberapa Kita Masuk Dari Marketing Mix Itu Beberapa Manajemen Pemasaran Itu Kita Calon Mahasiswa Kita Itu Berbeda Beda Jadi Cara Pendekatan Kita Bagaimana Jadi Promosinya Itu Bermacam Macam Tidak Hanya Promosi Dari Satu Tipe Saja Seperti Yang Bapak Isya Katakan Tadi Kita Datang Bawa SPJ Ke Sekolah Sekolah Tanda Tangan Pulang Jadi Bagaimana Tipenya Kita Harus Pelajari Dulu Dan Saya Setuju Kali Sama Pak Komentar Pak Irwan Saleh Dali Munte Bagus sekali Yang ada Di Di kolom chat Itu Sebenarnya Kita Itu Harus Membuat Ipen-ipen Itu Secara Berkelanjutan Berkesenambungan Jadi Tidak Ada Putus Sehingga Image Calon Mahasiswa Itu Tertanam Mendalam Mendalam Dari Kalau sudah Mendalam Image Ien Parangsidimpuan Terhadap Calon Mahasiswa Di kalangan Pelajar-pelajar Dari Karena Yang Lebih Bagus Itu Dari Orang Pai Orang Ien Parangsidimpuan Itu Bagus Kenapa Bagus Itu Disahuti Oleh Dari Media Internet Kita Informasi-informasi Yang kita Sedihkan Di Internet Lagi Di Media Internet Oh Begini Jadi Penasaran Jadi Rupanya Jadi Terbangun Image Calon Mahasiswa Itu Yang Mendalam Kalau Sudah Mendalam Image Terhadap Kita Kita Tidak Bisa Berpindah Dari Ien Parangsidimpuan Jadi Sudah Terbangun Saya Cukup setuju Dengan Komentarnya Pak Irwan Saleh Yang Dimana Katanya Ien Parangsidimpuan Itu Harus Membangun Kerjasama Antara Fakultas Dengan Prodi Dengan Terharap Sekolah-sekolah Untuk Membangun Setiap Jona Yang Sifatnya Berkesenambungan Jangan Mati Jangan Mati Jangan Apalah Jangan Sebentar-sebentar Saja Macam Apa itu Macam Kegiatannya Terbiah Ada Apa namanya Itu Yang Olimpiade Olimpiade Matematika Bukan Olimpiade Sekolah-sekolah Itu kan Berkesenambungan Dibuatnya Jadi Dari situ Terbangun Image-nya Calon Masiswa itu Jadi Saya rasa Bagus Sekali Itu Sekian dari Saya Ibu Moderator Ya Terima kasih Kepada Bapak Narasumber Dan juga Bapak Pembahas Untuk Selanjutnya Saya Lihat Ini Sudah Ada Yang Raisen Bu Rodame Monitor Renapi Tukulu Silahkan Bu Rodame Pertanyaannya Mau Ditujukan Kepada Siapa Silahkan Bu Baik Terima kasih Kepada Ibu Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ini topiknya Hari ini Sangat menarik Karena Saya Mendapat ilmu Baru Ini Dari Bapak Bapak Dan Ibu Calon Doktor Di Feby Pada Sidim Puan Pertama Yang Topik Pemasaran Jasa Tadi Jasa Pendidikan Ya Pak Isa Jadi Pertanyaan Saya Sebenarnya Dibilang Pertanyaan Juga Tidak Seperti Pertanyaan Tapi Seperti Sharing Aja Ya Pak Saya Moderator Mungkin Saya Sharing Saja Sesama Ini Terkait Dengan Manajemen Pemasaran Jasa Itu Pernah Juga Apa Namanya Saya Membaca Gitu Pak Di Dalam Buku Teks Itu Bahwa Memang Masalah Citra Itu Seperti Bapak Usulkan Seperti Yang Diusulkan Tadi Bapak Pembahas Bapak Dokter Abdul Nasser Itu Banyak Cara Sebenarnya Menuju Sudah Baik Tapi Belum Baik Sekali Kalau Saya Menangkap Artinya Masih Ada Potensi Untuk Peningkatan Citra Iaian Padang Sidimpuan Di Kalangan Siswa Berprestasi Saya Yakin Betul Kenapa Pak Isa Memilih Citra Itu Karena Memang Saya Sepakat Bahwa Citra Itu Dampaknya Panjang Artinya Ketika Kita Menilai Sesuatu Baik Dan Melekat Erat Di Dalam Benak Kita Maka Seterusnya Kita Akan Positif Jadi Kita Akan Punya Cara Pandang Positif Ketika Image Itu Atau Citranya Itu Baik Iain Padang Sidimpuan Itu Kita Tau Sendiri Sebenarnya Di Umurnya Sekarang Itu Memang Sudah Jumlah Mahasiswanya Banyak Seperti Tadi Bapak Sampaikan Itu Penerimaan Selalu Artinya Target Selalu Tercapai Apalagi Prodi-prodi Yang Gemuk Artinya Yang Memang Banyak Peminatnya Meskipun Ada Beberapa Prodi Yang Belum Peminatnya Banyak Contoh Kalau Di VB itu Manajemen Jakarta Dan Wakaf Mungkin Karena Masih Belum Begitu Dikenal Juga Termasuk Nah Untuk Di Kasusnya Iain Itu Sendiri Saya Rasa Memang Mungkin Masyarakat Kalau Sekitar Kita Masyarakat Sekitar Kita Itu Cukup Sudah Cukup Baik Mengenal Kalau Saya Katakan Mengenal Itu Kan Bisa Jadi Tahu Saja Tapi Tidak Tahu Dalam Begitu Tapi Tahu Oh Iain Tahu Tapi Kalau Ditanya Misalnya Yang Lebih Detail Tentang Prodi Prodi Atau Bisa Saja Mereka Belum Begitu Paham Terhadap Itu Jadi Saya Menangkap Bahwa Keputusan Seseorang Ketika Memilih Kampus Itu Juga Memang Akan Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Atau Pemahamannya Si Siswa Itu Terhadap Tentang Iain Itu Sendiri Saya Bayangkan Ketika Itu Baik Maka Katakanlah Yang Dia Dapat Informasinya Itu Positif Maka Citra Iain Tentu Akan Berpengaruh Jadi Tentu Akan Positif Juga Nah Yang Belum Dilaksanakan Kalau Menurut saya Ini Bisa Juga Sebagai Untuk Penelitian Lanjutan Ini Mungkin Bisa Dpertimbangkan Oleh Pak Isa Ini Itu Terkait Tentang Ini Pak Kalau Di Teori Kan Ada Customer Relationship Jadi Ada CRM Customer Relationship Artinya Katakanlah Dengan Dengan Alumni-alumni Misalnya Begitu Kan Menjalin Hubungan Begitu Karena Biasanya Kan Sekarang Pemasaran Word of Mouth Itu Kan Memantap Ya Pak Maksudnya Itu Yang Paling Hebat Kalau Sekarang Dari Mulut Kemulut Itu Berhasil Begitu Jadi Saya Bayangkan Customer Relationship Management Itu Sepertinya Perlu Juga Kita Terapkan Di IIN Ini Saya Pikir Bisa Juga Melalui Alumni Atau Katakanlah Sekarang Kalau Target Kita Ke Calon Berarti Ke Sekolah Sekolah SMA Atau SMK Atau Pesantren Yang Memang Mereka Sudah Pernah Masuk Kesini Sebelumnya Kakak Kelasnya Ada Atau Yang Belum Pernah Sama Sekali Artinya Kita Menjalin Hubungan Yang Baik Dengan Melakukan CRM Itu Yang Tujuannya Adalah Peningkatan Citra Tadi Mungkin Itu Bisa Bisa Juga Kita Lakukan Penelitian Penelitian Yang Akan Datang Karena Memang Menurut Saya Kalau Jasa Itu Kepuasannya Beda Sama Kalau Kita Produk Kalau Produk Itu Kita Minum Enak Langsung Kita Sampaikan Oh Enak Ini Langsung Bisa Bicara Tapi Kalau Jasa Itu Kadang-kadang Kita Rasa-rasa Dulu Agak Berapa Lama Kita Tidak Bisa Langsung Mengatakan Bagus Di Sebuah Pabrik Seribu Minuman Itu Sama Kualitasnya Katakanlah Begitu Tapi Kalau Jasa Kan Bisa Saja Berbeda Beda Karena Itu Tergantung Kepada Orang Yang Merasakan Orang Yang Merasakan Jadi Siswa Yang Berprestasi A Mungkin Memiliki Memiliki Citra Iain Itu Di Menak Dia Itu Cukup Baik Tapi Siswa Berprestasi B Bisa Jadi Kurang Begitu Baik Mungkin Yang Perlu Digali Lagi Nanti Apa Namanya Penyebab Kenapa 3,23 Tadi Itu Atribut Atribut Yang Di 3,23 Tadi Mungkin Itu Kan Kita Bisa Kelihatan Atribut Apa Saja Yang Sebenarnya Itu Masih Jauh Dari Apa Yang Seharusnya Diharapkan Karena Ini Terkait Ke Ekspektasi Sebenarnya Jadi Apa Yang Diinginkan Oleh Siswa Berprestasi Itu Agar Mereka Itu Mau Katakanlah Begitu Berkuliah Di IAIN Apalagi Karena Misalnya Citra IAIN Itu Memang Positif Menurut saya Ini Penelitian Sangat Baik Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Banyak Penelitian Lanjutan Yang Bisa Dilakukan Itu Terkait Dengan CRM Itu Menarik Karena Mengikat Menjalin Hubungan Yang Baik Itu Menurut saya Efektif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Citra Ini Identik Dengan Percaya Juga Kita Percaya Dengan IAIN Kita Menaruh Kepercayaan Kita Yakin IAIN Baik Nah Itu Kalau Sudah Begitu Saya Yakin Apa Saja Yang Dikatakan IAIN Masuk Ke Mahasiswa Berprestasi Itu Saran Saja Untuk Kelanjutan Penelitian Selanjutnya Dan Untuk Penelitian Bu Windari Ini Saya Juga Dapat Pencerahan Tentang Tadi Ternyata Banyak Juga Dari Pedagang Itu Ke Rentenir Itu Malah Persentasenya Itu 47% Justru Memang Mereka Malah Nampaknya Memang Dominan Kesitu Saya Sedikit Tidak Heran Karena Saya Lihat Memang Kalau Di Masyarakat Kita Ini Sudah Biasa Saya Lihat Ada Yang ketok-ketok Pintu Di Tetangga Atau Dimana Itu Yang Modelnya Adalah Penagih Jadi Dep Collector Versi Rentenir Dalam Tanda Kutip Sepertinya Kalau Di Masyarakat Kita Sepertinya Biasa Nah Mengubah Yang Salah Biasa Tapi Salah Itu Memang Tidak Mudah Karena Sudah Mengakar Di Dalam Masyarakat Itu Kemudahan Itu Yang Diutamakannya Bukan Kebenarannya Artinya Itu Salah Tapi Karena Biasa Dianggap Benar Maksud Saya Begitu Apa Masalah Meminjam Pembiayaan Melalui Apa Itu Apa Namanya Rentenir Itu Ya Yang Nanti Mungkin Bisa Juga Ibu Tindak Lanjuti Dari Penelitian Ibu Menarik Juga Itu Karena Maksud Saya Gini Kita Sebagai Lembaga Institusi Pendidikan Mungkin Perlu Bagus Juga Kita PKM Terkait Agar Masyarakat Mengubah Pola Pandang Atau Persepsinya Tentang Rentenir Tadi Artinya Gimana Supaya Ada Perubahan Di Masyarakat Itu Pemberian Edukasi Atau Sosialisasi Tentang Yang Baik Mereka Mengubah Berapa Persen Ada Perubahan Itu Yang Akhirnya Tidak Mau Lagi Menggunakan Rentenir Jadi Tolok Ukur Yang Angka 47 Persen Tadi Nampaknya Bisa Kita Pakai Itu Bu Seperti Tadi Kata Bu Delima Sekarang Yang Baik Itu Perubahan Dampak Di Masyarakat Nah Saya Rasa Penelitian Ibu Bagus Untuk Dikembangkan Ke PKM Terkait 47% Tadi Nanti Kan Bisa Dilihat Perubahannya Berapa Dari 47% Yang Tadinya Meng Rentenir Itu Apakah Ada Perubahan Yang Lebih Baik Artinya Kalau Di Kita Tentu Menyarankannya Ke Bank Syariah Atau Non Bank Syariah Itu Saja Mungkin Masukan Juga Dari Saya Karena Ini Keduanya Sudah Sukses Menghasilkan Penelitian Baik Selamat Dan Mudah-mudahan Kedepannya Kita Semua Dapat Meningkatkan Kualitas Penelitian Terima Kasih Kembalikan Kepada Ibu Delima Ibu Moderator Ya Terima Kasih Luar biasa Masukannya Dari Ibu Rodame Menambah Semangat Kita Tentunya Untuk Mengeluarkan Ide-ide Untuk Kembali Melakukan Penelitian Dan PKM Tentunya Di Masyarakat Demi Instansi Kita Juga Demi Masyarakat Selaku Partner Kita Nah Baik Bapak Ibu Masih Ada Yang Ingin Dibagi Kepada Kami Kepada Kita Melalui Kuliner Kali Ini Ada Bapak Ibu Yang Ingin Berbagi Berbagi Syaran Berbagi Info Mungkin Atau Memang Ada Yang Ingin Dipertanyakan Kami Persilahkan Baik Sepertinya Mungkin Yang Dibilang Ibu Rodami Tadi Memang Benar Itu Tadi Memang Terkait Itu Juga Pemberdayaan Alumni Cocok Itu Kalau Alumni Kita Bawa Kan Kita Tidak Banyak Cerita Ini Bukti Kami Tidak Janji Bawa Alumni Yang Berhasil Daripada Kita Kecap Cerita Ini Kalau Kita Bawa Alumni Ini Buktinya Alumni Kami Kita Bawa Bukti Bukan Janji Ibu Rodami Luar Biasa Memang Ibu Rodami Oke Memang Oke Itu Aja Tadi Menyampaikan Itu Aja Ibu Delima Terima Kasih Kepada Pak Isha Baik Sepertinya Tidak ada lagi Di kolom chat Yang Resen Juga Tidak Ada Mungkin Untuk Menutup Kegiatan Kali Ini Karena Ibu Eka Sedang Ada Kegiat Acara Lain Jadi Tadi Kami Diamanahkan Untuk Menutupnya Adalah Bapak Sekretaris LPPM Kepada Ada Bapak Aliam Ranhasibuan Ada Pak Ada Hadir Ya Gimana Pak Ini sepertinya Sudah tidak ada lagi Yang Ingin berbagi Kalau kita Mau ditutup Sama Bapak Tapi Persilahkan Kepada Bapak Aliam Ranhasibuan MSI Untuk Menutup Kegiatan Kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Kami ucapkan Terima kasih Pada Bapak Ibu Kalian Berpartisipasi Dalam Kegiatan Diner Kita Kali Kepabelas Pada Pagi Hari ini Saya Mohon maaf Baru Gabung Di Akhir Ini Tadi Karena Ada Kegiatan Kita Gantianlah Dengan Kain Yang Kedua Terima kasih Kami sampaikan Pada Partisipan Yaitu Narasumber Dan Pembahas Beberapa Minggu ini Kita Memang Fokus Membahas Di bidang Ekonomi Maka Narasumber Kita Hadirkan Dari Fakultas Ekonomi Baik Dari Kegiatan Yang Kita Laksanakan Kemudian Mudah Bisa Kita Ambil Tempat Sebagaimana Kulir Sebelumnya Mengasah Terus Tambangkan Wawasan Kehidupan Kita Di bidang Ekonomi Islam Sekali lagi Kami Ucapkan Terima kasih Kemudian Kami Dari Panikir Tentunya Mohon maaf Memang Kalau Kita Lihat Dari Sedi Peserta Ini Yang Mendaftar Ada 21 Tapi Yang Monitor Terus Hanya Sekian Orang Inilah Mungkin Kedepan Yang Perlu Kita Tingkatkan Karena Kita Tidak Tau Ini Yang Daftar Monitor Atau Bagaimana Masa Kita Menceramah Misalnya Nama Nama Masa Gitu Kan Ini Mungkin Yang Perlu Kita Tingkatkan Kedepan Boleh Juga Kita Libatkan Mahasiswa Kita Mungkin Terkait Dengan Kajian Kajian Kalau Dikaitkan Mata Kuliah Karena Memang Mungkin Modelnya Masih Harus Seperti Itu Kita Harus Mengajak Terus Pakkan Lebih Keras Dikit Gitu Ya Biar Mereka Mau Kamu Karena Ini Sebagai Media Bagi Kita Karena Seminat Tata Mereka Masih Belum Duta Dibolehkan Mungkin Yang Terus Kita Kembangkan Kedepan Terima Terima Kasih Kami Dari Pelaksana Mohon Maaf Atas Kekurangan Dan Kejangkala Marilah Sama-sama Kita Tutup Kuliah Tentu Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Seluruh Peneliti Pada Tahun 2019 Telah Diberikan Kesempatan Untuk Berbagi Untuk Sharing Hasil-hasil Penelitiannya Dan Alhamdulillah Seluruh Peneliti Dari Febi Telah Menyelesaikan Kewajibannya Meneliti Menghakikan Dan Juga Menyampaikan Membaginya Kepada Kita Melalui Seminer Yang Diberikan Oleh Yang Disediakan Oleh LPPM Kami Berharap Kegiatan Ini Ini Mungkin Salah satu Hikmah Tidak Berbenah Hasil Penelitian Kepada Kita Semua Mungkin Ini Hikmahnya Walaupun Corona Sudah Berlalu Atas Nama Fribadi Dan Kami Berharap Kepada LPPM Untuk Tetap Memberikan Fasilitas Memfasilitasi Para Peneliti Sehingga Kita Bisa Share Dan Bisa Mendapat Masukan Baru Karena Melalui Masukan Baru Dari Bapak Ibu Sekalian Tentu Itu Akan Menjadi Semangat Baru Untuk Meneliti Di Tahun Berikutnya Dan Juga Mengabdi Atas Nama Moderator Pada Kesempatan Kali Ini Atas Nama Kesilapan Kesalahan Saya Memohon Maaf Tentunya Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada LPPM Kepada Pak Jul Anwar Kepada Pak Sekretaris Ibu Kapus Lid Kepada Ardi Dan Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pak Pembahas Kepada Kedua Narasumber Kita Yang Luar Biasa Rekan Rekan Kami Di Pebi Kepada Bapak Ibu Yang Ada Dari Lampung Ada Dari Jogja Ada Dari Wilayah Wilayah Lain Dan Juga Saya Lihat Ada Mahasiswa Kami Yang Terlibat Walaupun Kami Tidak Nampak Wajahnya Sampai Akhir Semoga Kami Ucapkan Terima Kasih Semoga Apa Yang Disampaikan Kedua Narasumber Dosen Baik Kita Sebagai Mahasiswa Ataupun Kita Sebagai Calon-calon Peneliti Di Masa Depan Itu Saja Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Akhirnya Saya Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Mantap Sukses Terus Bapak Ibu Terima Kasih Sama-sama Pak Isha Thank you Saya Ngemnya Itu Pak Isha Nggak bisa dilupakan Terima kasih Pak Amaran Baik Sehat-sehat Salam sehat Untuk semuanya Assalamualaikum 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.